Halo guys ya sore ini kotaku berimis-tipis-tipis ya dan aku disini udah nyiapin tanaman cocor bebek atau kalankole yang mau aku reporting kenapa karena dalam satu pot ini ada banyak banget tanaman gitu ya lu nggak tahu kenapa bisa seperti ini kayaknya apa namanya ini portulaka ini atau pot ini aku bibit dari temen aku gitu terus karena belum menyiapkan media jadi langsung aku tanam disini gitu di jadinya disini bermacam tanaman ada ini kalankole atau cocor bebek kemudian ini ada portulaka warna pink kemudian ini juga ada begonia nya gitu ya dan ini juga banyak apa namanya nih tanaman-tanaman pengganggu seperti ini jadi ini akan aku reporting akan aku tanam di polybag dan di pot oke oke langkah selanjutnya adalah aku mau ngambil tanamannya ini ya guys ya ini aku ambil aku apa ya namanya di cungkil saja ini sini ada beberapa tanaman ini ya udah banyak banget guys ini cuman nanti akan aku apa namanya tanam di beberapa tanaman saja kotor beberapa tanaman di beberapa pot maksudnya gitu ya jadi enggak satu pot satu gitu ya Aduh ini udah banyak banget akarnya nih jadi udah kayak gini ya ini nanti akan aku ambil kalankolinya dulu untuk apa namanya krokot atau pertulakannya akan aku biarkan dulu aja soalnya apa sih namanya aku belum nyiapin media buat tanaman krokotnya atau pertulakannya itu ya guys Aduh nih tuh ini akarnya udah dalam banget udah udah nih kayak gini banget jadi udah apa ya udah berakar banget lah pokoknya udah penuh banget dan ini juga ada begonia nya ya belum aku siapkan media sih sebenarnya kalau aku mau tanam kembali aku mau fokus ke kalankolinya ini dulu ya guys ya aku ambil dulu semuanya kemudian nanti bakal aku repotin ketiga atau empat potlah makolibag gitu siapa tahu nanti ada teman-teman yang mau minta gitu nih kalankolin warna atau ada yang mau tukeran gitu ya kita berkeran tanaman gitu bolehlah gitu ada yang warna lain dan aku belum punya yang aku punya baru yang warna pink tuh ya Oke ini udah gue ambilin ya guys Oh ini nyangkut ternyata maaf 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 oke nih seger banget kan guys ya ini memang belum berbunga ya Oke langkah selanjutnya aku akan ini ngurangi tanah yang ada di tanaman kalankul ini cuma ngurangi sih guys tapi tidak semuanya ya cuma ngurangi beberapanya gitu ya biar tuh nih biar apa namanya akarnya yang nanti aku tanam kembali tuh nggak terlalu banyak apa sih mengandung akar-akar yang lalu yang udah tua gitu jadi aku kurangi aja seperti ini ya guys Oke kita taruh dulu di sini kemudian ini yang selanjutnya nih Wow pokoknya segar banget deh guys itu ya nih punya bener-bener aku kurangi ini tanahnya madet banget ini udah lama banget pokoknya nih nanti biar saatnya berbunga tuh bisa cantik gitu kan hijaunya segar banget kemudian oke semuanya kita lakukan perlakuan yang sama ya guys pelan-pelan aja biar nggak merusak tanamannya dan nggak merusak rakarannya Oke guys ini kalankul yang sudah aku bersihkan gitu ya dan aku kurangi juga berapa daun yang sudah tua gitu nah rencananya ini aku bakalan tanam di dua polybag dan dua pot nih potnya seperti ini ini udah aku kasih tambahan lubang ya guys ini kemudian apa namanya aku gunakan biasa media tanam tanah skam dan pupuk yang kemudian nanti setelah penanaman ini dilakukan gitu aku siram pakai air yang sudah aku kasih fungisida sama ini groton kayak gitu oke ini ini akan langsung aja aku tanam ya guys ini kan seperti ini ya ini udah aku ya udah pulsi tadi tanahnya kemudian ini kayak gini aja nah ini karena kurang kemudian tanahnya kita tambah aja guys nih ya kita tambah seperti ini udah nanti eh nanti hingga penuh menuhi pot gitu ya guys oke aduh susah banget sih ini udah kelihatan cantiknya ya guys hijaunya itu kok aduh pokoknya ah senyegerin banget ya nanti kalau udah mulai tumbuh kita baru fokus ke pertumbuhan bunganya gitu ya guys oke kayak gini semuanya bakalan aku tanam seperti ini oke selesai guys ini ada empat tanaman kalankole yang sudah aku repotting ada dua di pot kemudian dua di polybag oke setelah selesai sekarang kita melakukan penyiraman ya jadi kita bersai semuanya tanahnya ini dengan tadi air larutan yang udah aku sampaikan ini tuh air yang udah aku larutkan dengan apa ya fungisida salah ya sebenernya fungisida yang dilarutkan ke air bukan air yang dilarutkan ke fungisida kebalik ya guys sorry sorry gak konsen galvok gitu ya oke nah kita seramin dulu tanahnya semuanya kayak gini gak apa-apa banyak gak apa-apa kayak gitu kemudian apa namanya nanti kita taruh di tempat yang peduh yang tidak terkena sendar matahari langsung gitu ya soalnya kalau nanti terkena sendar matahari langsung aduh ini karena dia belum tumbuh ya mungkin akarnya sedang adaptasi jadi jadi susah nanti kalau sampai mengering atau bahkan membusuk gitu ya wuhhh kalau tendar matahari langsung sih gak membusuk mengering ya guys kalau kena hujan langsung itu yang akan membusuk Hai semuanya ini setelah 15 hari tanaman kalankole aku semuanya tumbuh ya guys ya oke mari kita lihat dari dekat ini yang pertama ini yang pertama kalau kita lihat tuh baru tumbuh daun-daunnya kalau bunga-bunganya belum mulai tumbuh ya guys ya kemudian ini yang kedua yang kedua itu sudah muncul bakal bunganya itu udah muncul ini bunga cuman belum makarnya nih masih kuncup tuh yang ini juga gitu oke dan yang ketiga oke yang ketiga ini juga sudah muncul bakal bunganya ini oke kemudian yang keempat yang kompet juga sudah mulai muncul oke selamat bertanam semuanya ya ya selamat menikmati